Mati gue jadi saksi pembunuhan. Ketika loncat, detik pertama kayak, Oh my God, I'm gonna die. Pagi-pagi saya baru saya udah punya tato. Pernah kehilangan uang di Paris. 7 hari saya no cash, no gadget, no wallet. Yang saya temui di Kamboja justru sedang pemilu dan semua tempat wisata tutup. 5 hari baru keluar hutan dan bisa nggak tahu. Ketika saya lagi mandi di Kaling itu di sungai tiba-tiba ada golok nevel di sini. Kadang saya menganggap itu adalah kejutan. Dan kejutan itu tidak ditemukan dua kali. Di kehidupan sehari-hari itu kita juga jadi lebih adaptatif. Jadi lebih nggak gampang kecewa sama keadaan. Terus lebih bisa ngikutin, Oh tiba-tiba suasananya berubah, Oh tiba-tiba keadaannya berubah. Kita bisa ngikutin dengan lebih fleksibel.